Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Allah dari Majalengka mau bertanya Buya. Saya pernah melihat ceramah Buya tentang pengidap HIV. Dan saya tersentuh karena saya terdeteksi HIV bulan 9 2020 lalu. Sempat tidak percaya dan ragu-ragu karena harus memakan obat seumur hidup Buya. Lalu saya bertaubat nasuha insya Allah untuk tidak melakukan kesalahan yang mengakibatkan HIV tersebut. Apakah saya harus berikhtiar memakan obat seumur hidup itu Buya? Dan bagaimana jika saya ingin menikah tetapi karena ada HIV ini, membuat saya ragu dan khawatir menularkan kepada pasangan. Mohon penjelasan Buya. Terima kasih. Salam yang pertama adalah, siapapun Anda yang mengidap HIV, AIDS, HIV, virus HIV. Maka jika Anda sadar akan masa lalu Anda yang kelam, buruk, penuh kemaksiatan, kemudian Anda kena penyakit HIV, lalu saat Anda sadar seperti penanya ini, maka ketahilah dosa masa lalu Anda dihapus dengan sakit HIV yang Anda hidup. Asalkan Anda segera kembali kepada Allah. Ini adalah keberuntungan bagi Anda. Karena Anda diberi kesadaran. Kemudian, yang kedua adalah, kesadaran Anda, ini harus Anda lanjutkan dalam bentuk kesadaran Anda untuk menjaga orang lain. Dengan pertanyaan yang ketiga tadi, bahasanya bagaimana saya menikah, berarti Anda orang baik. Maka kami ingatkan, siapapun yang kena virus HIV, kadang-kadang karena dia marah dengan Allah, atau marah dengan nasibnya, justru dia diam-diam, dia akan melakukan perzinaan di sana-sini, untuk menyebarkan penyakit na'udzubillah. Dosanya belum diampuni oleh Allah, dan akan mendapatkan dosa, membuat orang lain lagi yang penyakit. Maka kami himbuk kepada siapapun yang kena penyakit HIV, maka menghadapkan kepada Allah, sesungguhnya penyakit itu, virus itu adalah pengampunan dosa untuk Anda, dan kembalilah kepada Allah, jika Anda pernah punya perilaku buruk pada masa lalu, dengan itu Allah akan ampuni. Dan berjanjilah untuk tidak membuat orang lain sakit. Dengan pertanyaannya, kalau seandainya ingin menikah, bagaimana? Boleh menikah, tapi kasih tahu orang yang akan Anda nikahi atau menikahi Anda, supaya nanti di saat berhubungan dan sebagainya, menggunakan satu alat yang menjadikan penyakit tidak menular. Sah, boleh, asalkan beritahu, tapi kalau membohongi, Anda akan menularkan penyakit pada orang lain, Allah maha tahu, berarti Anda tidak punya kasih sayang, dan tidak dikasih sayang oleh Allah. Nah ini, ya. Jadi jaga orang lain, maka kami sangat rindu untuk bisa bertemu dengan saudara-saudari, dan memang sudah banyak menghadap kepada kami, sudah banyak sekali, dan kami beri bekal seperti itu. Kalau ingin menikah, waspada, jangan sampai membuat orang lain berpenyakit. Atau menikah sama-sama orang yang kena virus. Tapi kalau diam-diam, kemudian sampai menyakit, membuat orang lain sakit, Anda dosa. Ini banyak yang menghadap kepada kami, dan subhanallah mereka orang-orang, orang-orang yang diberi kesadaran, masa lalunya kelam, tapi setelah itu tobat dan menjadi baik. Kemudian yang ketiga adalah, obatnya bagaimana dimakan, karena itu sunnah, sunnatullah. Kita harus kuti, petunjuk dokter makan itu obat. Karena itu adalah untuk memperlambat, serangan-serangan daripada virus tersebut. Tidak apa-apa dimakan itu. Kemudian yang keempat, tidak semua orang yang kena HIV, adalah atas dasar kejahatan masa lalu. Tapi kadang mungkin dia orang yang tidak bersalah. Mungkin seorang wanita yang sangat solehah, suaminya yang punya masa lalu tidak benar. Kemudian tobat, kemudian ternyata ngidap penyakit, karena mungkin dulu pernah masalah jarum suntik, segala macam. Karena pendularannya adalah melalui hubungan sek, sama hubungan urusuran darah. Makanya waspada dengan pemindahan darah. Kalau ada luka, dengan luka. Jarum suntik, makanya jarum suntik, kan syaratnya harus terharu. Pisau cukur, yang pernah kena orang, yang kena HIV, ada darahnya, kemudian pindah. Kalau pernah faasan, dia duduk dengan orang yang kena HIV, tidak apa-apa. Makanya ada orang yang kena virus HIV, tapi mereka orang soleh. Kita menemukan, ada sebuah kisah, seorang wanita yang sangat soleh. Menikah dengan seorang laki-laki yang tobat, baik laki-laki itu, tapi dia punya masa lalu. Cuma sama-sama tidak mengerti. Tidak mengerti ternyata, tidak lama kemudian, suaminya difondis positif virus HIV. Tidak lama kemudian, meninggal dunia. Tidak lama kemudian, setelah dicat, sang wanita ini kena juga. Padahal dia sangat soleh. Mungkin, berarti dia akan diangkat derajatnya. Kalau memang dia orang, tidak pernah punya kesalahan seperti itu, kemudian dia diuji Allah dengan HIV, maka sesungguhnya akan diangkat derajatnya. Maka kami sampaikan kepada siapa meni, yang diuji oleh Allah dengan virus HIV. Kalau memang Anda punya masalah Allah yang kelam, maka sadarlah, bahwasannya itu adalah yang lalu. Masalah lalu adalah, kerjaan yang dimurka oleh Allah. dan virus itu akan menghapus dosa Anda. Segeralah kembali kepada Allah. Urusan kematian semuanya akan mati. Bahkan kita menemukan orang, karena virus HIV masih bertahan dengan obat ini, sampai belasan tahun. Belasan tahun dan kelihatan oke-oke saja. Apakah tidak bisa sembuh? Ya, subhanallah. Bisa saja sembuh Allah yang punya penyakit. Maka khususunutan kepada Allah. Kalau medis mengatakan virus HIV adalah sudah tidak bisa sembuh lagi, biar dokter bergabung itu. Tapi Allah, kita dengan Allah. Jadi, seperti itu. yang memang punya masalah lalu kelam, kembalilah kepada Allah selesai. Urusan dengan Allah, beresnya Allah, diampuni rasanya. Dan jangan Anda menyebarkan ke orang lain, Anda waspada. Bahkan mungkin kalau suami istri sudah sangat dekat, kemudian salah satunya kena positif, tidak harus berpisah, akan tetapi, cara berhubungan saja, menurut petunjuk dokter. Dengan alat yang sekiranya menjadi ketidak tersebar penyakit. Aman, insyaAllah tidak ada masalah. Dan tidak harus dikucilkan. Orang-orang semacam itu. Tidak harus dikucilkan. Tapi, dari yang punya penyakit itu sendiri, tidak nyewa sepada, jangan sampai nular kepada anak-anaknya, nular kepada yang lainnya. Ini saja, subhanallah. Maka yang bertanya, Anda kalau memang mau menikah, menikah saja, karena itu hajat pribadi, biarpun orang kena virus, punya hajat dan ada jalannya. Tapi yang setelah, jangan sampai terbentik di hati Anda, ketidakpedulian dengan calon pasangan Anda. Kasih tahu kalau Anda punya virus ini. Baik, ini saja insyaAllah. Semoga Allah menjaga semuanya. Yang diuji dengan virus ini, diampuni dan diangkat, dirajat oleh Allah. Yang lain, sihat semuanya. Wallahu ma'lam bisawab.